Dimana pada saat itu saksi Hendra Kurniawan bertanya kepada Terdakwa Ferdisambo, ada peristiwa apa bang? Dijawab oleh Terdakwa Ferdisambo, ada pelecehan terhadap mbakmu. Kemudian Terdakwa Ferdisambo melanjutkan ceritanya bahwa mbakmu teriak-teriak saat kejadian itu. Lalu Nofrian Sahyus Yohuta Barat panik dan keluar dari kamar Putri Candrawati tempat kejadian karena ketahuan oleh Richard Elezer Pudiang Lumiu sambil bertanya ada apa bang? Ternyata Nofrian Sahyus Yohuta Barat yang berada di lantai bawah depan kamar tidur Putri Candrawati tersebut bereaksi secara spontan dan menembak Richard Elezer Pudiang Lumiu yang berdiri di tanggal lantai 2 rumah Terdakwa Ferdisambo. Melihat situasi tersebut, Richard Elezer Pudiang Lumiu membalas tembakan Nofrian Sahyus Yohuta Barat sehingga terjadilah saling tembak-menembak di antara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa yaitu Nofrian Sahyus Yohuta Barat meninggal dunia di tempat kejadian. Inilah cerita yang direkayasa Terdakwa Ferdisambo lalu disampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan. Setelah selesai, saksi Hendra Kurniawan mendengarkan cerita dari Terdakwa Ferdisambo kemudian saksi Hendra Kurniawan menindak lanjutinya dengan menjumpai Beni Ali selaku Karo Profos Dipropampori yang telah datang terlebih dahulu sebelum maghrib di tempat kejadian di rumah Terdakwa Ferdisambo bersama-sama dengan Susanto sebagai selaku Kabak Gakum R.O. Profos Dipropampori. Selanjutnya, saksi Hendra Kurniawan bertanya kepada Beni Ali, pelecehannya seperti apa? Kata Beni Ali menjelaskan kepada saksi Hendra Kurniawan bahwa Beni Ali sudah bertemu dengan ibu Putri Candrawati di kediaman Jalan Sanguling 3 No. 29, Duren 3, Jakarta Selatan dan Putri Candrawati menceritakan kepada Beni Ali benar telah terjadi pelecehan terhadap diri Putri Candrawati di saat sedang beristirahat di dalam kamarnya di mana sewaktu kejadian Putri Candrawati juga menggunakan baju tidur celana pendek kata Beni Ali kepada saksi Hendra Kurniawan lalu Beni Ali melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya korban Nofrian Sahyus Yusuf Ruta Barat telah memasuki kamar Putri Candrawati dan sedang merabah paha sampai mengenai kemaluan Putri Candrawati akan tetapi Putri Candrawati terbangun dan kaget sambil berteriak dikarenakan teriakan Putri Candrawati tersebut korban Nofrian Sahyus Yusuf Ruta Barat menodongkan senjata apinya ke Putri Candrawati sambil mencekik leher dan memaksa agar membuka kancing baju Putri Candrawati lalu Putri Candrawati berteriak histeris sehingga korban Nofrian Sahyus Yusuf Ruta Barat panik dan keluar dari kamar dan saat itu juga bertemu dengan Richard Elezer Pudiang Lumiu sehingga terjadi tembak menembak cerita Beni Ali didapatkan dari Putri Candrawati lalu diceritakan kembali kepada saksi Hendra Kurniawan setelah selesai saksi Hendra Kurniawan mendengar cerita dari Beni Ali di ruang tengah rumah dinas Tedakwa Ferdi Sambo di tempat kejadian perkara kemudian Hendra Kurniawan mendekati sambil melihat mayat Nofrian Sahyus Ruta Barat yang berada di bawah tangga dapur rumah dinas Tedakwa Ferdi Sambo tersebut tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 WIB datang mobil ambulan dan selanjutnya jenazah korban Nofrian Sahyus Ruta Barat dievakuasi ke rumah sakit keramat jati yang dikawal oleh Susanto setelah jenazah korban Nofrian Sahyus Ruta Barat dievakuasi kemudian saksi Hendra Kurniawan bersama Beni Ali kembali ke kantor divisi Propa Mabes Polri selama dalam perjalanan menuju kantor saksi Hendra Kurniawan menelpon Harun supaya menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK agar datang ke kantor divisi Propa Mabes Polri tujuannya untuk melakukan klarifikasi kebenaran peristiwa di rumah dinas Tedakwa Ferdi Sambo tersebut setibanya saksi Hendra Kurniawan di kantor sekitar pukul 20.05 WIB saat itu saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK ternyata telah tiba terlebih dahulu di sana kemudian saksi Hendra Kurniawan melakukan klarifikasi kepada Richard Elezer Pudiang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Maruf yang telah berada di sana dan pada intinya mereka menjelaskan dan membenarkan sesuai cerita yang telah diskenariokan oleh Tedakwa Ferdi Sambo sebelumnya perihal terjadinya penembakan di komplek perumahan Polri Duren 3 Keluran Duren 3 Kecematan Pancoran, Jakarta Selatan kemudian sekitar pukul 24.05 WIB Beni Ali mendapat telepon dari Deddy Murti dan menyampaikan agar Beni Ali menghadap pimpinan pada saat Beni Ali merangkat dari kantor divisi Propa Mambes Polri hendak menghadap pimpinan dan mau turun ke lantai 1 Biro Propos di saat itulah bertemu Beni Ali dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Beni Ali menyatakan saya dipanggil pimpinan kemudian dijawab terdakwa Ferdi Sambo oh iya jelaskan saja nanti saya menghadap juga kemudian saksi Hendra Kurniawan mendampingi Beni Ali bersama menghadap pimpinan sepulangnya terdakwa Ferdi Sambo saksi Hendra Kurniawan dan Beni Ali menghadap pimpinan selanjutnya pada pukul 22.00 WIB saksi Hendra Kurniawan dan terdakwa Ferdi Sambo kembali ke ruangan pemeriksaan Biro Propos di lantai 3 dan langsung menemui Richard Elezier Pudiang Lumiu Ricky Rizalwibo dan Kuat Maref untuk menyampaikan dan menyamakan pikiran sesuai skenario yang telah dibuat sebelumnya atas peristiwa penembakan yang terjadi pada diri korban Nofriansah Yosua Hutabarat setelah itu terdakwa Ferdi Sambo kembali memanggil saksi Hendra Kurniawan Beni Ali, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama dan Harun menyampaikan bahwa ini masalah harga diri percuma punya jabatan dan pangkat bintang 2 kalau harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Brigadir Nofriansah Yosua Hutabarat saya sudah menghadap pimpinan dan menjelaskan pertanyaan pimpinan cuma satu yakni, kamu nembak gak mbo? dan terdakwa Ferdi Sambo menjawab siap tidak jenderal kalau saya nembak kenapa harus di dalam rumah? pasti saya selesaikan di luar kalau saya yang nembak bisa pecah itu kepalanya jebol karena senjata pegangan saya kaliber 45 mohon rekan-rekan untuk masalah ini di proses apa adanya sesuai kejadian di TKP keterangan saksi dan merambukti yang diamankan untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan berangkat dari kejadian Duren 3 saja baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Pamina Sadi selamat menikmati